Pemirsa Timber Anda telah mengumpulkan pertanyaan dari sejumlah warga yang akan dijawab nih oleh Dr. Aji seputar menjaga kesehatan di puncak musim hujan. Kita mulai ya dok ya? Oke. Oke kita mulai dengan pertanyaan pertama. Halo Dr. Aji, saya Febri. Saya punya satu pertanyaan untuk Anda. Kira-kira mengkonsumsi air hangat itu di saat musim penghujan penting gak sih? Terima kasih. Oh iya. Nah terima kasih nih pertanyaannya pintar nih. Kalau kita di musim dingin meminum air hangat. Contoh ya saya beritahukan. Misalnya kita dalam keadaan biasa kita meminum air hangat atau setengah panas ya. Langsung kita berkeringat. Berkeringat apa? Artinya tubuh menyesuaikan dengan masuknya air tersebut. Nah jadi kalau suasananya memang dingin, minum air hangat itu bagus. Bagus ya? Bagus. Kalau mandi air hangat? Bagus juga artinya gini, tubuh kita jangan dibiarkan beradaptasi dengan satu perubahan suhu yang terlampau besar. Jadi makin kecil tubuh kita mengadaptasi suatu perubahan suhu, dia makin nyaman buat kita. Jadi aman-aman aja nih ya. Iya aman. Minum atau mandi air hangat di musim hujan ini. Malah bagus sebetulnya. Oh justru bagus. Oke. Kita lanjutkan ya ke pertanyaan berikutnya. Halo dokter Aji, saya Dimas. Saya ingin bertanya, jika bermain olahraga saat hujan-hujanan, apakah itu sehat atau tidak sehat? Ya ini pertanyaan dari Dimas. Soalnya seru dong kalau kita main bola di tengah hujan. Oke mas Dimas, pertanyaannya pintar ya. Bertanya kepada saya, wajah hujan berolahraga. Jawabannya begini, tubuh kita dipersiapkan tidak untuk melakukan itu. Kalau tubuh kita dipersiapkan secara mental dan fisik ya, berarti kita gak akan apa-apa. Contoh ya, seperti hujan, tetapi kita gak mau kena hujan, kita di emperan toko, masuk angin langsung. Tapi hujan, kita siapkan. Oh jalan aja basah-basah sampai rumah ganti baju juga gak apa-apa. Itu mirip banget sama pengalaman saya, naik motor hujan-hujanan. Pokoknya dimantepin, dimantepin, pasti hujan, gak apa-apa. Jadi semua di badan kita itu bersiapan untuk seperti itu. Tapi pertanyaannya lagi kalau boleh ditanyakan, ya kenapa aku masih olahraga di musim hujan? Ya kan juga aneh, kenapa? Nanti kan licin, ada bahaya yang lain gitu ya. Tapi kalau melulu pertanyaan seperti itu, saya jawabnya seperti itu. Yang penting badannya disiapkan. Oke, itu balik lagi ya ke tadi caranya adalah membentengi diri kita dulu terlebih dahulu. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Halo Dr. Aji, saya Adit. Saya mau nanya kalau misalnya setelah hujan-hujanan, langsung mandi itu baik atau tidak? Terima kasih. Nah, gimana tuh dok dari Adit nih? Jadi pertanyaannya lanjutan ya, sebetulnya ya. Mas Adit tuh bertanya, kalau habis hujan-hujanan kita mandi. Yang paling penting diusahakan jangan ada suatu perbedaan suhu yang tiba-tiba terampau besar. Gimana tuh dok? Jadi misalnya kalau habis hujan-hujanan, ya kita mandi kan. Ya airnya jangan terampau panas. Ya hangat sedikit gitu ya, supaya jangan terampau banyak perbedaan. Gak apa-apa. Baik, soalnya ada mitos juga yang bilang bahwa kalau misalnya kita hujan-hujanan nih, rambutnya kena air hujan, terus kalau gak segera mandi nanti sakit kepala gitu katanya. Oh ya enggak juga. Enggak juga ya sebenarnya. Intinya harus disesuaikan juga dengan suhu airnya itu. Cuma kalau kita udah hujan-hujanan, kita pulang kan kita ingin bersih dong. Ya betul. Ya pasti kan orang mandi, ganti baju, semuanya kan jadi enak gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya habis hujan-hujanan, mandi air hangat, oke banget tuh. Misalnya pertanyaannya kan, saya hujan-hujanan masuk ke satu tempat, bukan rumah. Saya kan gak bisa mandi gitu. Nah gimana? Ya tentu kita segera keringkan rambut kita, yang kita bisa ganti baju, bisa kita ganti, kita ganti. Kalau kita diem aja baju kita basah, gak ada aktivitas, kemudian pembulu-pembulu darah kita menciut. Nah kita masuk angin disitu. Oke baik. Siap, dan itu juga untuk menjaga kebersihan juga ya dok ya, harus segera ganti baju dan mandi. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Halo dokter Raji, saya Raga. Saya mau tanya nih, di musim penghujan ini kan banyak sekali macam penyakit nih. Perlu gak sih mengkonsumsi vitamin? Terima kasih. Oke, itu dari Raga, gimana tuh dok? Ya, kalau ditanya boleh gak vitamin? Ya boleh pasti. Tapi kalau saya menganjurkan, makan aja yang bagus, makan yang bagus itu kan ada nasinya, ada lauknya, sayur-mayur, buah-buahan. Itu kan sumber vitaminnya juga ada disitu. Iya kan? Betul sekali. Nah kemudian kegiatan kita, istilahnya kita yang cukup. Mau ditambah vitamin ya lebih bagus, tetapi apakah harus? Jawabannya tentu tidak. Oke. Tapi bagus gak? Tanya, bagus gak kita minum? Bagus aja. Tapi untuk satu keharusan yang enggak. Karena dari sayuran maupun buah-buahan itu udah alami sebenarnya ya. Saya lebih senang menganjurkan sesuatu yang alami. Baik, oke dokter Aji, kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, tapi usai jeda berikut, saksikan sesaat lagi. Terima kasih.